Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dekan-dekan guru agama yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia Hari ini saya bersama peserta didik kelas 8T Yang cantik-cantik dan solehan Dan yang banteng-banteng dan soleh Akan membahas materi tentang sholat sunat dalam kaitannya dengan pengetahuan Nah karena sholat sunat ini ada beberapa pembahasan Insya Allah diperkenalkan yang berikutnya tentang keterampilan Tentu akan dengan model yang lain Pada hari ini materi tentang sholat sunat aspek pengetahuan Akan memakai model pembelajaran yang namanya established learning Artinya pembelajaran yang bersambung ataupun saling estapet secara estapet Makanya kami bentuk seperti ini Seperti dalam olahraga ada lari estapet Jadi lari bersambung Kemudian nanti sholat sunat tentang keterampilan Akan menggunakan model pembelajaran picture and picture Serta demonstrasi Untuk aspek keterampilan Pekan depan akan kita pelajari bersama Tetapi hari ini Akan belajar tentang sholat sunat aspek pengetahuan Dengan model pembelajaran estapet learning Pembelajaran bersambung Apa dan bagaimana langkah-langkah dari awal tentang estapet learning Mari kita ikuti pembelajaran semester 1 Tahun pelajaran 2019-2020 Di kelas 8E SMP Negeri 19 Kota Tasik Malaya Selamat menyaksikan Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! satu-satu ya betul tidak nyamuk antara belakang dengan depan yang paling belakang apa tadi kata-katanya apa arti sholat sunnah ini kompok satu apa arti sholat sunnah betul seratus nyambung yang ketua apa yang berbelakang apa arti sholat sunnah ya satu persatu ini mudah apa arti sholat sunnah apa arti sholat sunnah apa arti sholat sunnah 100 apa arti sholat sunnah ya benar 100 sekarang pertanyaan nomor dua buahin angka panjang nomor satu adalah 100 sudah semua betul sekarang nomor dua adalah 200 kita naikkan siap apa arti sholat sunnah ya 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 Terima kasih. 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 Saya sebutkan skor akhir dari dimasalah ini Kelompok 1 dengan nilai 1.200 Kelompok 2, 1.20 Kelompok 3, 1.050 Kelompok 4, 1.090 Kelompok 5, 1.185 Kelompok 4, 2.050 Kelompok 1 dengan nilai 1.200 Kelompok 5 dengan nilai 1.185 Kelompok 3, 1.090 Kelompok 4, kemudian kelam 4 1.050 Kelompok 2 ya Kelompok 2 dan yang nilai 1.050 Kelompok 3 Kita beri teman-teman Langkah berikutnya adalah Pembagian apresiasi ataupun hadiah penghargaan kepada kelompok 1 dan 2 Yang telah mencapai nilai yang tertinggi ke-1 dan ke-2 Hadiahnya sedangkan beri kepada kelompok permen ini Kelompok 1 tiap orang dapat 5 Kelompok 2 tiap orang dapat 3 Prinsipnya Semua anak-anak sebetulnya dapat permen Tetapi hanya dititipkan saja ke kelompok 1 dan ke kelompok yang juara 1 dan juara 2 Bukan permennya yang dilihat Tetapi bagaimana apresiasinya kepada mereka Secara berkelompok yang ikut berpartisipasi dan telah menjadi terbaik 1 atau 2 Di sini Lihat dari permennya Karena permen itu membuatkan dikatakan serangan Lihatnya ke Pailang Jangan ke sini Lihatnya ke Pailang Berdiri itu disuruh berdiri Agak jauh Terima kasih Langkah selanjutnya Langkah terakhir adalah Hasil dari perkelompok ini Yang tadi telah dinilai Masih S.A.P. Plenik Saya akan kembalikan kepada masing-masing kelompok Karena ini adalah pertanyaan Maka masing-masing kelompok harus menjawab pertanyaan ini dengan dijawabkan di buku masing-masing Ini adalah kelompok satu Kelompok juara Yang akan mengerjakan secara berkelompok 5 soal dengan 5 jawabannya Ya silahkan mengerjakan Ini adalah kelompok tiga Akan mengerjakan 5 soal 5 jawaban Ya selamat mengerjakan Ini adalah kelompok tiga Eh kelompok dua Kelompok dua Silahkan kerjakan soal dan jawab soal tersebut di buku tulis masing-masing Kelompok empat Ini kelompok empat 5 soal 5 jawaban Ini kelompok lima Terbaik dua Mengerjakan 5 soal dan 5 jawaban Suasana pengerjaan langkah terakhir Yaitu secara berkelompok mereka menjawab 5 soal hasil sahabat learning Dan nanti setelah mereka mengerjakan 5 soal dengan 5 jawabannya Akan dicek masing-masing oleh guru Rekan-rekan guru dimana saja berada Demikianlah pembelajaran materi solat sunat asek pengetahuan di kelas 8E SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya Semeter 1 tahun pelajaran 2019-2020 Dari awal langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan wadah pembelajaran SMP Learning Mudah-mudahan sampai akhir ada guna dan manfaatnya Dan tentu semoga menginspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh